Intro Cinta karena Allah Jika semakin kuat Maka cinta tersebut akan menumbuhkan Cinta kepada setiap orang Yang menjalankan ibadah kepada Allah Baik dalam mencari ilmu atau mengamalkan Juga mencintai setiap orang Yang memiliki sifat-sifat yang mulia Sifat-sifat yang baik Yang dicintai oleh Allah SWT Seperti Akhlak yang baik Atau menjalankan Adab-adab syariat Dan itu tidak ada Seorang mu'min Yang mencintai Akhirat Dan mencintai Allah Ketika Dikabarkan tentang keadaan Dua orang Yang satu alim abid Yang satu Jahil fasik Kecuali akan condong Dengan kecintaan kepada Allah Dengan kecintaan kepada Allah Membuat ia mencintai Setiap orang yang menjalankan ibadah Setiap orang yang bersifat dengan sifat yang mulia Karena itu kalau dikabarkan kepada dia Dibandingkan Di hadapannya Di antara dua orang Satu alim abid Satu jahil fasik Maka ia condong Lebih mendekat kepada alim abid Lah berkurangnya rasa cinta Atau meningkatnya rasa cinta Itu tergantung keimanannya Ketondongan dia Kepada orang Cinta kepada seseorang Yang menjalankan ibadah Ketaatan Ini tergantung keimanannya Menurun Akan Menjauh Dari orang tersebut Meningkat Menguat Akan Mendekat Kepada orang Tersebut Lah Kenapa Karena itulah cinta Kepada Allah Fillah walillah Tanpa ada tujuan Atau sesuatu Dari orang yang dicintainya Karena dia mencintai Allahnya Dan mencintai karena Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa dia mencintai orang tersebut Ya karena orang itu mencintai Allah Yang dilakukan Dirilai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah ia mencintai Allah Orang itu sibuk beribadah kepada Allah Tapi kalau sesuatu Kalau dia mencintai Seseorang itu karena sesuatu Apalagi sesuatu itu Duniawi Maka akan Menghindar Menjauh Ketika Hilangnya Sesuatu tersebut Nah Karena itu kita dianjurkan Untuk mencintai Karena Allah Subhanahu Wata'ala Orang yang mencintai Karena Allah Semakin kuat Cintanya Kepada Allah Apa' Cintanya Karena Allah Maka Apapun Dikorbankan Walaupun yang Dicintainya Bagaimana Disabotkan Dalam sebuah Sair Uridu Wisolahu Wayuridu Hajri Fa'atruku Ma'uridu Lima Yuridu Uridu Wisolahu Aku ingin Terjalin Tersambung Dengannya Wayuridu Hajri Akan Tapi Ia Menginginkan Hajri Menjauhiku Fa'atruku Ma'urid Sehingga Aku Meninggalkan Semua yang Aku ingini Aku senangi Untuk apa Lima Yurid Demi Yang dia Senangi Yang dia Ingini Jadi Dikorbankan Semua yang Disenangi Agar Tetap Terjalin Terhubung Tersambung Dengan Yang Dicintainya Kenapa Dia tidak Menginginkan Begitu juga Para Awliya Para Sahabat Mencintai Rasulullah Mencintai Allah Sehingga Apapun yang Membuat Rasulullah Menjauh darinya Itu Ditinggalkan Walaupun itu Disenangi Dia Menyenanginya Tapi Ditinggalkan Sesuatu tersebut Demi Rasulullah Demi Dikat dengan Rasulullah Demi Selalu Bersama Rasul Sallallahu Alayhi Wasalam Itu yang Harus kita Miliki Mencintai Karena Allah Dan akan Lebih kuat Cinta itu Ketika Bertambahnya Iman Dan meningkatnya Iman Mencintai